Lombok punya ragam sajian khas berbahan daging sapi Berbeda dengan pulau tetangganya Bali yang tidak mengkonsumsi daging sapi sesuai tuntunan ajaran agama Hindu Sajian pertama yang akan saya coba adalah Sate Rembige Sate Rembige merupakan salah satu kuliner yang populer di Nusa Tenggara Barat Sama seperti makanan khas Lombok lainnya, nama Rembige juga merujuk ke lokasi sajian ini berasal Rembige adalah nama salah satu kelurahan di Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat Kali ini benung mengajak food lover mencoba Sate Rembige Ibu Sinan Seh yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Rembige, Mataram, Nusa Tenggara Barat Yang membuat Sate Rembige unik dan berbeda adalah penyajiannya food lover Sate Rembige disajikan polos tanpa saus pelengkap, daging sapi khas dalam cukup direndam di dalam bumbu Kemudian dibakar di atas bara api Wah, benung jadi gak sabar untuk nyobain Kita cobain ya, semilla Jadi si Sate Rembige ini memang dari awal dulu tahun berapa ya, benung nyobainnya udah cukup lama Ini rasanya juara banget ya Jadi kita makan pertama agak sedikit manis, dagingnya cukup empuk, aroma bakarannya dapet, terus pedes di akhirnya Aduh, nampol banget ini Ini mumtas Istimewa banget karena apa, dia tidak menggunakan bumbu cukup satu aja ya, jadi bumbu bakar aja Bakar gitu, dioles, bakar bolak-balik gitu Persis kayak hari sate umumnya, cuman kalau sate badumnya kan ada yang pakai sambel kecap, terus ada yang berkuah juga, terus pakai bumbu kacang Ini istimewa nih, kalau ke Lombok wajib coba karena dia rasanya juara banget Manis, gurih, pedas ujungnya Hari Raya Idul Adha juga menjadi momen munculnya sajian daging khas Lombok Pada momen ini, warga desa biasanya mengumpulkan tulang sapi kurban untuk dimasak bersama Seperti yang juga dilakukan oleh warga kampung Lebakdaya, desa Sembalun Lawang, kecamatan Sembalun Satu hari sebelumnya, kaum laki-laki menyiapkan beraneka bumbu Ada kemiri, sapar wantu, yakni rempah lokal yang rasanya mirip pala Sidawaya, yakni rempah kas Sembalun yang rasanya pedas Warga setempat bisa mendapatkannya dengan mencari di gunung Cikur atau kencur, jintan hitam dan jintan putih Merica, subia tandan atau cabai hutan Palah, ketumbar, cengkeh, kapulaga, terasi, kayu manis, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar kering, kunyit, gula aren, asam Seluruh bahan, kecuali asam, dicuci bersih dan digiling Kemudian ditumis hingga matang tanah Sebelum mulai memasak, kita siapkan kelapa untuk menghasilkan santan Saya ikutan bantu kupas lapanya Ini khusus tulang aja nih pak ya? Iya, iya Tidak ada yang lain? Iya, sudah cukup Cukup ya, sudah penuh ya? Iya Bumbunya kapan? Sekarang Sekarang ya Saatnya memasukkan bumbu kaya rempah yang tadi telah disiapkan Kita mau buat berapa penuh sih pak sebenarnya? Apanya? Mau buat berapa masakan? Dua? Dua Ini apa nih yang mau nyebutnya? Kelak bagen Kelak bagen, satu lagi apa? Kelak santan Kelak santan Oh dia pakai santan ya? Iya Kalau ini enggak? Ini pakai apa? Asam? Asam Oh iya, iya, iya Ini makanan khas ini pak? Asam Sembalun Sembalun ya? Ini bumbunya banyak banget ya? Iya, iya Sudah Udah Ini cabai semua pak? Enggak Semua Semuanya Sambil menunggu kelak bagen, saya bantu Haji Eti memeras air sari kelapa Pak, kenapa pakai air panas sih pak? Supaya cepat santannya keluar Oh gitu, biar cepat santannya keluar ya? Oke, saringnya itu ya Ada tradisi unik disini, ketika memasak untuk acara besar dan makan bersama, para lakilah yang menjadi juru masak Menyiapkan berbagai bumbu dan meracik masakan hingga menjadi hidangan siap santap Para wanita hanya diberi tugas menanak nasi Langkah selanjutnya memasak kelak santan Santan dimasak dalam panci besar, kemudian masukkan tulang sapi Nah, enaknya masak di Sembalun rempahnya melimpah Seperti bawang putih dan bawang merah yang merupakan salah satu hasil pertanian warga Sembalun Setelah panen, bawang dijemur disusun di atas rumah warga agar awet Pak, Pak Haji, berarti kalau kita kurang-kurang bumbu tinggal ambil di atas ya? Ini, ini di atasnya ada bawang putih nih Takut, enggak usah kita nyari Setelah mendidih, tambahkan bumbu yang sama di kelak santan Karena memang ketiga menu ini memakai bumbu yang sama Hanya proses dan bahannya yang berbeda Saatnya memasukkan air asam dalam masakan kelak bagen Ini yang membedakan kelak bagen menggunakan asam, sedangkan kelak santan menggunakan santan Semua sudah mendidih nih, food lover Butuh waktu 2 jam agar daging empuk dan mudah diambil dari tulangnya Jangan lupa tambahkan garam agar gurihnya makin pas Sentuhan terakhir, tambahkan kelapa goreng dalam kelak bagen Dan kemudian bawang goreng Tugas para pria belum selesai Saatnya menata hidangan untuk disantap bersama Nah, alhamdulillahnya gini nih Jadi habis masak yang kaum prianya, bapak-bapak dan anak mudanya Masak langsung makan Ibu-ibunya belakangan, karena ibu-ibunya kan enggak masak Assalamualaikum Waduh Ini fully rempah ya, agak strong sedikit pedas Karena memang ceri khasnya orang-orang sembalun dan lombok ini memang pedas Karena suasananya kalau disini kan dingin ya Jadi dingin ditempel sama pedas Wah, strong Walaupun cuma tulang Beserta isinya Tapi ini juara ya Nah, ini kalau ini yang bersantan ya Ini kalau orang sini bilang Mai Mantap banget Ini enak ini Wow Ini salah satu masakan Tiga masakan yang sudah cukup fenomenal Yang sudah ada dari nenek moyang mereka Ini juara banget ya Cukup dengan satu mbu Tapi meraciknya yang berbeda Jadi ada yang pakai santan Ada yang tidak Cuma pakai asam Tiga-tiganya juara Let's eat Let's eat Eksotisme alam Bali dan Lombok Berbanding lurus dengan keindahan rasa sajian khasnya Peran kuliner begitu penting dalam pariwisata Jika lidah sudah terpukau Rasanya tidak mungkin wisatawan tak akan kembali untuk mengecap rasa yang serupa Mari rayakan cita rasa Indonesia Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih